Oke, halo semuanya. Selamat siang ya untuk semuanya teman-teman, mahasiswa dari manajemen jaringan dan server. Jadi hari ini kembali kita akan coba untuk membahas tentang yang namanya routing protokol teman-teman. Nah, hari ini kita akan coba untuk lebih masuk ke arah yang namanya dynamic routing. Kalau kemarin kita sempat bahas yang namanya static routing dan sedikit tentang dynamic routing, nah sekarang kita akan coba membahas tentang dynamic routing-nya aja nih secara lebih komprensif. Jadi seperti apa dengan routing itu dan apa aja contohnya dan bagaimana contoh tersebut bekerja. Oke, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah RIP dan OSPF teman-teman. Nah, jadi RIP ini kemarin mungkin sudah sempat saya jabarkan gitu ya. Sekarang kita akan coba lagi untuk memperdalam gitu untuk teman-teman dan yang satu lagi adalah tentang OSPF. Nah, RIP itu akan ada beberapa bahasan poinnya gitu ya. Jadi RIP itu nanti dia akan berdasarkan distance atau jarak gitu ya. Kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana bentuk routing table dari si RIP ini. Nah, kemudian di OSPF juga sama. Kalau tadi di RIP kita berdasarkan distance vector, kalau di OSPF kita berdasarkan yang namanya link state teman-teman. Apa itu link state, apa bedanya dengan distance vector, nanti akan kita coba. Dan yang berikutnya ada juga tentang routing table di dalam OSPF itu sendiri. Jadi, bagaimana OSPF itu bekerja gitu ya, itu juga akan kita bahas sekarang gitu. Dan yang terakhir adalah nanti aja comparison-nya. Jadi, yang mana yang lebih bagus gitu ya, kirain lebih untuk nanti pada saat teman-teman mengimplement suatu jaringan gitu misalkan, teman-teman harus tahu nih nanti, kita harus pakai routing apa ya kan disanyain gitu misalkan sama atas kan. Oh, kita harus pakai gini pak, karena gini-gini-gini. Nah, gitu misalkan. Oke, next kita lanjut. Jadi, kalau teman-teman lihat gitu ya, kemarin kita bahas tentang static dan sedikit tentang dynamic teman-teman. Nah, dynamic yang akan kita bahas kali ini itu lebih cenderung ke dalam yang interior gateway protokol. Nah, jadi apa itu interior gateway protokol? Nah, ini bisa dibilang kayak seperti teman-teman ada dalam suatu jaringan gitu ya, atau dalam suatu network, misalkan di dalam suatu perusahaan nih. Atau misalkan bisa dibilang di rumah, ya gitu. Jadi, teman-teman bisa menggunakan interior gateway protokol namanya. Nah, lalu eksterior ini apa pak? Nah, eksterior ini akan kita bahas minggu depan, dan dia itu cenderung digunakan untuk berkomunikasi antar interior gateway protokol tersebut. Jadi, misalkan ada yang namanya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu ya, misalkan kayak Telkom, atau bisnis internet dan lain-lain. Nah, kemudian mereka itu berkomunikasi dengan apa? Nah, mereka berkomunikasi dengan yang namanya dynamic routing, atau yang disebut dengan exterior gateway protokol. Nah, di dalamnya itu ada BGP nih, teman-teman. Nah, minggu depan kita akan bahas ini. Tapi yang kita fokuskan sekarang itu adalah tentang pembahasan yang namanya interior gateway protokol, atau IGP, yang di dalamnya itu ada yang namanya distance vector dan link state. Nah, inside vector itu ada bentuknya RIP, IRCRP, OSPF, untuk link state, dan ISS juga untuk link state. Kita ambil satu-satu, teman-teman, yang paling terkenal gitu ya. Kita ambil RIP, dan kita juga ambil OSPF. Nah, jadi akan kita komparasi sekarang, apa sih kelebihan kalau kita menggunakan RIP, apa sih kelebihannya kalau kita menggunakan OSPF. Nah, kurang lebih gitu. Oke, yang pertama adalah tentang RIP, teman-teman. Nah, jadi RIP ini adalah routing information protocol. Jadi, protocol yang merupakan protokol dinamik gitu ya, untuk routing, teman-teman. Jadi, dia itu bisa dibilang, kalau ingin mengirim dari satu tempat ke tempat lain, kita bisa menggunakan yang namanya RIP ini. Kemudian nanti misalkan ada perubahan yang dijalannya, atau perubahan di dalam jaringannya. RIP ini juga bisa menyesuaikan. Nah, karena dia itu sifatnya adalah dinamik. Jadi, dinamik routing protocol, kalau ada perubahan, itu bisa disesuaikan. Berbeda dengan yang statik kemarin kan ya. Kalau ada perubahan, gimana? Ya, tetap bisa, Pak, kan? Bisa, tetap memang, teman-teman. Tapi, administratornya harus melakukan konfigurasi ulang. Kayak gitu. Itu akan take time banget. Kemudian, RIP ini, dia itu berdasarkan distance, teman-teman. Distance vector routing algorithm. Nah, apa yang dimaksud dengan distance, sector routing algorithm ini adalah pada saat dia menentukan jalurnya itu, dia berdasarkan hope count-nya, atau jarak paling dekatnya. Jarak paling dekat ini, kadang-kadang relatif ya. Misalkan, bisa kita bilang jarak dari sini ke kampus, misalkan 2 kilo. Tapi ada, kadang-kadang jalan pintas gitu ya, cuma 1,5 kilo. Tapi kita nggak tahu. Nah, yang biasanya dipakai, itu adalah jalan yang paling cepat. 1,5 kilo gitu, misalkan. Tapi sebenarnya jalan yang umum digunakan, itu adalah jalan yang 2 kilo. Karena 1,5 kilo itu bilanglah jalannya tikus. Jalan-jalan tikus gitu ya. Maksudnya jalan-jalan kecil yang kita semua tahu gitu. Nah, jadi kalau untuk RIP, dia itu menggunakan yang namanya hope count. Nah, daripada bingung, hope count itu didetermine, atau ditentukan gitu, berdasarkan berapa jumlah router, itu ya, berapa jumlah router yang dilewati oleh si sender nih, untuk mengirimkan data ke penerimannya, atau ke receiver-nya. Misal, saya mau ngirim paket dari A ke Z. Jadi saya harus melewati dong, A, B, C, D, sampai Y, X, Z gitu ya misalkan. Nah, misalkan kalau segitu, itu adalah hitungan hope-nya teman-teman. Jadi dari A ke B itu satu hope, dari B ke C itu satu hope, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang digunakan di RIP ini, dia adalah hope terpendek teman-teman. Maksudnya seperti apa? Kemarin mungkin teman-teman ingat, ada beberapa jalan, mungkin opsi, kalau kita mengirimkan data dari A ke B, atau dari A ke C, atau dari A ke D. Ada beberapa jalur dong tentunya, tidak mungkin ada hanya satu jalur aja. Nah, jalur yang digunakan oleh si RIP ini adalah jalur yang hope-nya paling rendah, atau melewati router yang paling sedikit. Kalau bisa langsung dari A ke D, itu lebih bagus banget, teman-teman. Kalau bisa langsung dari A ke B, kalau bisa langsung dari A ke C, itu sangat bagus pasti. Kalau nggak bisa langsung, yaudah, cari yang dua hope. Kalau nggak ada yang dua hope, yaudah, cari yang tiga hope. Intinya penggunakan hope yang paling rendah. Terus kalau di RIP ini, dia itu ada maksimal, teman-teman. Jadi teman-teman itu hanya bisa menggunakan 15 hope di dalam jaringan yang menggunakan protokol routing RIP. Misalkan kalau teman-teman punya jaringan, dan dalam jaringan tersebut ada 16 router. Kira-kira masih bisa nih. Bisa nggak nih? Masih bisa nggak nih? Saya mau bertanya ya. Ada 15 router yang maksimal bisa dilewati. Kalau teman-teman ada 16 router, bisa ngirim nggak? Oke, bisa ngirim nggak nih? Kalau misalkan begitu, dia hanya bisa melewati 15 router, tapi di dalam jaringan teman-teman ada 16 router. Oke, mungkin udah ada beberapa yang udah nyoba-nyoba atau nggak gitu ya. Oke. Jadi dia itu bisa melewati 15 router, teman-teman. 15 router nih. Tapi itu tidak termasuk dirinya sendiri. Sehingga 16 router juga masih bisa beroperasi. Jadi, maksimal operasinya dia adalah 16 router. Oke. Jadi dia itu tidak lebih dari 16 router. 16 router kan kalau dia ngirim ke 15 router lainnya kan 15 hop dong. It's fine. Jadi maksimal dia hanya memiliki 16 router. Sehingga nanti kayak gini, case-case-nya. Misalkan, kalian lagi ada di perusahaan gitu ya. Kita mau merubah jaringan nih. Nah, di perusahaan kita ini biasanya pakenya kalau kemarin 16 router. Sekarang kita karena perusahaan kita lebih besar, kita menggunakan rencana 50 router nih. Di setiap ruangan, kita harus kasih satu router. Misalkan seperti itu ya. Nah, teman-teman di sini harus mengetahui, kalau teman-teman pakai yang namanya RIP, ini nggak akan bisa digunakan. Nah, gitu teman-teman maksudnya. Nah, kalau teman-teman menggunakan yang namanya RIP, nggak akan bisa. Kalau teman-teman menggunakan yang namanya static, bisa nggak? Ya, bisa teman-teman. Tapi ya itu, konfigurasinya. Konfigurasinya teman-teman harus satu-satu tuh. Kalau nanti tiba-tiba ada perubahan atau request, gitu ya dari atasan, udah siap-siap aja untuk melakukan konfigurasi ulang. Nah, gitu. Kalau untuk di RIP. Kemudian, fiturnya nih. Nah, RIP ini sendiri, dia itu kayak tadi ya, dia bisa maksimal 15 hub, kemudian dia itu routing table-nya, atau bisa kita bilang hub-nya itu, kita tahu kan, A ke B itu berapa hub si router tahu nih, A ke C itu berapa hub si router tahu. Kenapa si router itu bisa tahu? Karena si router itu mendapatkan update, teman-teman, secara periodically. Nah, gitu. Dia itu di-update terus. Sehingga nanti dia bisa tahu, kalau misalkan ada jalan yang rusak, atau router yang mati, gitu ya, sehingga dia nggak usah mengirimkan router itu, dia harus mencari jalan yang lain. Sehingga hub-nya pun akan berubah. Nanti kita akan coba lihat di itu ya, pada saat kita berbicara routing table-nya. Kemudian, update-nya di sini nih, dia itu bersifat broadcast, teman-teman. Jadi dikirimkan ke semua router, gitu. Dikirimkan ke semua router, yang ada di sekitarnya dia. Misalkan, tadi ada 16 router. Yaudah, 16 router itu masih-masih mengirimkan. Satu sama lain saling mengirimkan data. Gitu. Saya aktif nih, saya aktif nih, kayak gitu. Misalnya, mereka bilang kayak gitu. Oh, kalau aktif, yaudah. Routing table-nya akan tetap sama. Gitu ya. Nah, full routing table dikirim ke dalam update, kayak tadi yang saya bilang. Kalau mereka ngirim, saya aktif, saya aktif, yaudah. Routing table-nya akan tetap sama. Tapi misalkan, kalau ada satu orang yang tidak mengirim pesan tersebut, satu orang, satu router, sorry, yang tidak mengirim pesan tersebut, otomatis dari 16 router, ada satu router yang nggak ngirim, kita tahu, oh, router ini mati nggak ya? Kayak gitu. Nah, jika sudah dilakukan konfirmasi, selama berapa kali dia tidak langsung mengirim data, berapa interval, periodik itu, sehingga nanti si routing table-nya otomatis akan berubah, teman-teman. Gitu ya? Routing table-nya akan berubah. Nanti kita akan lihat. Nah, router ini, kalau RIP itu selalu percaya dengan router yang ada di sebelahnya, atau router tetangganya. Karena dialah yang memberikan informasi, teman-teman. Gitu ya? Broadcast, maksudnya misalkan kayak gini nih. Semoga ini bisa menggambar. Oke. Ini anggap, ini router, teman-teman ya. Misalkan, ini terkoneksi ke sini. Nah, misalkan si router A ini di sini. Di sini ada si router B, C, dan seterusnya. D, dan seterusnya. Nah, setiap beberapa interval itu, waktu interval, mereka itu melakukan update, teman-teman. Update yang menyatakan bahwa dia masih on. Dia itu masih siap untuk mengirimkan data. Update-nya dilakukan secara broadcast. Broadcast itu apa? Teman-teman ingat. Broadcast itu adalah data dikirimkan ke semua jalur yang ada di dalam network. Oke, berarti dikirimkan ke sini, dikirimkan ke sini, dikirimkan ke sini, teman-teman. Nah, jadi si B ini hanya mengirimkan data ke si A, ke si C, dan ke si D. Nah, oleh karena itu, dia dibilang bergantung kepada tetangganya. Ya bener, kalau si B ini gak ngirimin, yaudah, berarti si A ini gak tahu nih kondisinya apa. Si A ini gak akan tahu nih. Misal kita bilang B-nya rusak gitu ya. Brand, itu rusak. Nah, ada yang ngirim kan? Si A ngirim informasinya ke mana? Broadcast. Ke si B dong. Tapi si B gak ngerima nih. Si A juga gak dapat informasi dari si B. Gitu. Si C ngirim informasinya ke mana? Ke si B juga. Dia ngirimnya ke si B juga. Tapi C dan D ini tidak mendapatkan informasi dari si B. Bisa dibilang, network teman-teman akan fail. Kan gitu ya. Karena A-nya ini tidak terkoneksi ke C ataupun ke si D. Itu yang tadi dimaksud dengan berpengaruh terhadap tetangga gitu ya. Tetangga itu maksudnya router yang ada di sebelahnya dia. Yang satu link dengan dia. Gitu. Nah, berikutnya, teman-teman, kita akan coba untuk membuat routing table-nya. Nah, ini kemarin mungkin teman-teman juga udah sempat melihat yang ini ya. gambar dari topologi yang sederhana ini. Nah, jadi, kalau misalkan kita berbicara RIP, algoritma RIP, dia itu ingat, selalu diingat, dia itu berdasarkan hope. Hope terpendek yang digunakan. Udah. Udah itu aja intinya. Gitu ya. Nah, misalkan, teman-teman dikasih gambar topologi seperti ini di sini. Nah, setiap teman-teman mendapatkan suatu, mendapatkan satu topologi ya, seperti ini gitu. Yang teman-teman lakukan di sini adalah melakukan pemataan. Melakukan yang namanya pemataan. Pemataan ini itu dilakukan dengan cara seperti apa, Pak? Nah, pemataan ini dilakukan dengan cara teman-teman harus mencari tahu jarak terpendek dari setiap router ke router lainnya. Oke? Ini perlu digunakan di bawah ini. Jarak terpendek dari setiap router ke router lainnya. Maksudnya, jarak terpendek dari router 1 ke router 2, router 1 ke router 3, router 1 ke router 5, router 1 ke router 8, router 1 ke router 4, gitu ya. Semuanya itu. Jadi, dia itu tahu semua galurnya. Router 1 ini tahu nih, kalau mau ke nomor 2 harus lihat mana, kalau mau ke nomor 3 harus lihat mana, kalau mau ke nomor 4 harus lihat mana, itu semua harus diketahui oleh setiap router. Nah, sehingga nanti sebenarnya isi dari tabel routing yang ada di setiap router itu berbeda. Gitu ya, teman-teman ya. Berbeda nih, yang isi dari setiap tabel routing yang ada di dalam jaringan. Router 1, tabel routingnya mungkin ini, seperti yang ada di gambar sini, tabel ya. Sorry. Nah, router 2 pasti berbeda, teman-teman, routing tabelnya. Begitu juga dengan router 3, router 4, router 5, dan seterusnya. Pasti beda-beda semua tuh. Nah, sehingga nanti teman-teman pada saat misalkan nih keluar di ujian ya, saya rasa pasti dekat keluar, teman-teman harus membuatnya masing-masing untuk setiap router. Ini kalau untuk router 1, ini juga belum lengkap ya, karena nggak ada yang untuk ke router 4-nya, ke router 6-nya, ke router 7-nya, itu belum ada di sini. Tapi secara garis besar, penentuannya adalah secara seperti ini. Oke, berikutnya, kalau tadi sudah menentukan bagaimana caranya untuk sampai ke router tersebut, teman-teman juga harus membuatkan routernya, router terpenek tersebut lewat mana. Misal kita ambil contoh 4 di sini teman-teman ya. Oke, kita ambil contoh 4, router 1 ke router 2, berarti ini ke sini. Oke, berarti ya jalur terpeneknya yaudah, satu hop aja kan ya, ngapan kita lewat atas, kayak gitu. Oke, berarti ini satu hop. Kita tulis di sini satu hop teman-teman. Ini ya, satu hop. Kemudian, yang kedua, yang ini adalah router 1 ke router 3. Nah, jadi dari sini, teman-teman, ke sini. Nah, opsi jalur terpendeknya, sebenarnya kan ada banyak ya, bisa lewat atas, bisa lewat bawah, bisa langsung lurus. Tapi, yang teman-teman cantumkan di dalam tabel routing, itu adalah yang paling pendek. Oke, yang paling pendek nih. Kalau ke atas, kita melewati satu, dua, tiga, tiga hop ya, enggak mungkin. Banyak, ke bawah melewati empat, satu, dua, tiga, empat. Sehingga yang paling kecil hop countnya adalah dua. Atau jalur tengahnya, satu, dua. Nah, sehingga kita tulis di sini dua, teman-teman. kemudian ada lagi nih, R1 ke R5. R1 ke R5. Mau lihat kemana nih? Yaudah, kita coba aja semua jalur yang mungkin. Dicoba dulu aja, di tes. Kalau lewat atas, satu, dua. Oke, lewat atas. Kalau lewat tengah, satu, dua, eh, dua, tiga. Lebih kecil yang atas ya, akan masih dua. Terus kalau untuk bawah, kayaknya banyak banget. Nah, sehingga teman-teman bisa mengambilkan kesimpulan bahwa, kalau untuk R1 ke R5, teman-teman ya tinggal lewat atas. R1, R4, R5. Gitu ya. Ini. Baru gini. Sehingga jumlah countnya adalah dua. Nah, itu yang teman-teman harus terus lakukan. R1 R2, R1 R3, R1 R4, R1 R5, sampai R1 R8. Teman-teman lakukan. Karena di sini ada delapan gitu ya. Nah, otomatis ini teman-teman lakukan untuk membuat delapan tabel routing. R1 tabel routingnya ini, R2 tabel routingnya ini, R3 tabel routingnya ini. Banyak teman-teman ya. Banyak, tapi nanti saya jamin pada saat ujian, enggak akan sebanyak ini node-nya. Atau routernya, enggak akan sebanyak ini. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah, tabel routing ini diupdate secara broadcast. setiap 30 detik sekali. Jadi, dia itu melakukan update ya. Oh, ini si router 1, ngirimnya berarti ke si router 4, ngirim update-nya ke si router 2, ngirim update-nya ke si router. Nah, kayak gitu. Oh, aku masih hidup nih. Oh, saya milahnya nih. Nah, itu dilakukan setiap 30 detik sekali. Jangan ditemukan ada inactive router, atau router yang tidak memberikan update. Misalkan, si R2 ini enggak memberikan update nih. Harusnya kan dia memberikan update dong. Dia ngasih update ke R1. Dia ngasih update juga ke R3. Karena si R2 ini tidak memberikan update gitu ya. Sehingga bisa kita bilang bahwa jaringan yang di tengah ini, itu tidak bisa digunakan lagi. Gitu teman-teman. Oke. Tidak bisa digunakan lagi. Sehingga jalur-jalur yang tadi di dalam routing table, gitu ya. Yang ini nih teman-teman. Jalurnya ini. Tidak boleh melibatkan yang namanya R2. Oke. Tidak boleh melibatkan yang R2. Terus, kalau tujuannya ke R2 gimana Pak? Kalau tujuannya ke R2, ya sudah. G itu tetap dianggap A invalid, teman-teman. Buat saja di sini invalid gitu. Atau inactive juga boleh. Kalau untuk destinasi-nya. Tapi kalau untuk rutenya, kalau untuk rutenya tidak boleh ada yang melalui R2. Misalkan yang pakai R2 itu tadi adalah jaringan dari R1 ke R3. Tadi kan hub terpendeknya, kita menggunakan ini ke sini. Langsung lewat di lurur tengah ya. Dua hub. Tapi karena R2 itu inactive atau tidak aktif, kita tidak boleh lewat di lurur tengah. Opsinya adalah kita lewat atas. Atau lewat bawah. Nah, yang mana yang lebih pendek? Ternyata yang lebih pendek di lurur atas. Satu hub. Dua hub. Tiga hub. Oh, ternyata kalau R2 mati, teman-teman harus melalui jalur yang atas. Jadi, ini harus direvisi. R4, gitu ya. R5, baru sampai di sini ke R3. Nah, sehingga jumlah hub-nya bukan lagi tip 2, tapi melalui jadinya 3. Nah, gitu teman-teman. Nanti juga tolong diperhatikan pada saat saya kasih misalkan soalnya. Apakah ada router yang inactive atau tidak, gitu. Kalau misalkan ada router yang tidak aktif, teman-teman tulisnya inactive saja atau infali. Oke, saya rasa itu cukup untuk menuliskan tabel routing ini. Nah, kemudian contoh routingnya. Nah, contoh routing ini adalah, misalkan, disoalif juga ditanyain. Lalu tentukan routing table-nya. Tadi kan sudah ya. Tentukan routing table dari setiap router. Kalau sudah, kemudian tentukan jalur terpendek, yang dapat dilalui. Misalkan dari R1 ke R8. Nah, soalnya lebih itu. Tentuin nih, jalur terpendek ini. Lalu kemana? Nah, yaudah. Karena kita sudah punya tadi routing table-nya, kita tahu kalau mau ke R8, itu kita harus melewati bawah ini. Melewati jalur yang R6, R7, baru sampai nanti di R8. Dengan maksimal jarak 3 hub. Hub berarti tinggal di sini nih, kalau kita mengirim R8. R6, R7, R8, sampai deh. 1, 2, 3 hub. Nah, nanti teman-teman jawabnya tinggal seperti ini saja. Routenya apa? Kemana? Hub-nya berapa? Udah, beres. Itu teman-teman ya. Yang paling takes time itu adalah nanti pada saat teman-teman menentukan routing table. Atau mendeskripsikan routing table itu ke dalam table. Hal ini terjadi sih untuk setiap routing table. Jadi maksudnya routing table apapun, atau protokol routing apapun yang dinamis, teman-teman akan takes time banget untuk ngebuat routing table-nya. Tapi itu oke, nanti kalau udah terbentuk routing table, pada saat melakukan pengiriman, itu akan sangat gampang, teman-teman. Kayak misalkan kita buat codingan deh. Codingannya udah jadi. Nanti pada saat ngerang, kita tinggal masukin parameter. Kalau R1 ke R8, yaudah nanti keluarnya adalah R1, R6, R7, R8. Selesai. Jadi tinggal masukin aja parameter R1, R8. Enter. Udah keluar jalurnya. Sama kayak buat kalkulator deh. 2 tambah 2, yaudah selalu keluarnya 4. Kayak gitu. Kayak gitu, teman-teman. Next, kita akan membahas tentang yang namanya OSPF. Nah, jadi kalau yang tadi, kita membahas yang namanya, sebentar, sebentar, sebentar. Nah, tentang RIP, saya nggak akan bahas RIP versi 1, versi 2. Nah, karena nanti rata-rata bentuknya sama, teman-teman. RIP, identitasnya adalah seperti itu tadi. Berdasarkan Koko. Kemudian ada yang namanya OSPF. Nah, OSPF ini, kalau kita lihat dari atasnya, ya itu berbeda. Yang tadi RIP adalah Distance Vector. OSPF adalah Link Stand Routing Protocol. Nah, atau perbedaan antara Distance Vector dan Link Stand. Nah, jadi akan kita bahas sekarang, teman-teman. Oke. OSPF itu adalah singkatan dari Open Sorted Path First. Jadi, kalau bisa diterjemahkan ke Indonesia, ya gunakan jangat terpendek pertama deh. Gunakan jangat yang paling pendek duluan. Nah, Link Stand Routing Protocol ini menggunakan yang namanya algoritma, teman-teman. Selain dia itu merupakan protokol, di dalamnya itu dia sudah menggunakan yang namanya algoritma. Atau algoritma tersebut, biasa disebut dengan jistra. Nah, mungkin beberapa sudah pada dengar gitu ya tentang jistra algorithm. Karena jistra algorithm ini ya identik dengan struktur data dan lain-lain. Nah, karena itulah kenapa itu digunakan juga dalam yang namanya routing. Karena struktur datanya di dalam tabel tadi itu. Nah, serunya lagi, di sini OSPF ini merupakan improvisasi atau pengembangan dari yang namanya RIP. Gitu, teman-teman. Jadi, dia ini pengembangan dari yang namanya RIP. Jadi, kenapa bisa berkembang, Pak? Nah, sebenarnya kalau kita lihat, teman-teman, RIP tadi itu, dia itu hanya berdasarkan yang namanya apa? Hope Count. Kalau semua yang berdasarkan Hope Count, itu cenderung tidak realistis, benar nggak? Kalau R1 ke R3, kayak tadi itu ngirimin, semua orang ngirimin lewat jalur itu, sedangkan bandwidth dari jalur itu kecil banget. Paketnya tetap ngantri-ngantri aja. Padahal jalur yang lainnya, bandwidthnya gede-gede nih. Tapi kosong, nggak ada yang pakai. Nah, sehingga RIP itu juga bisa dibilang tidak terlalu efisien, teman-teman. Jadi, dibuatlah atau dikembangkanlah yang namanya protokol ini. Kita ada nama Routing ini. OSPF. Yang berdasarkan link state. Nah, jadi kalau bisa dibilang link state, link state itu apa? Jadi, link itu sebenarnya adalah koneksinya atau link yang ada ke routernya. Router 1 connect ke router 2. Yaudah, kabelnya ini adalah kita sebut dengan yang namanya link. Kemudian, state-nya ini merepresentasikan bagaimana kesibukan atau aktivitas yang terjadi di dalam setiap router. Misalkan ini ada router A, router B. Jadi, nanti kan ada kabel yang menghubungkan. Jadi, nanti kabel ini akan merepresentasikan berapa padat jaringan ini. Nah, setelah tahu berapa padat jaringan ini, nanti mereka akan diberikan nilai yang namanya scoring, teman-teman. Jadi, link ini nilainya 8. Semakin kecil, semakin bagus, teman-teman. Itu maksudnya nanti ke dalam cost. Cost. Misalkan router A ke router B, itu perlu cost yang namanya 1. Tapi dari router A ke router C, dari bawahnya, itu perlu cost-nya 3. Nah, sehingga ini yang akan membedakan nanti. Nah, pembedaannya itu didasarkan apa? Pembedaannya itu sebenarnya didasarkan terhadap tadi. Ada yang namanya bandwidth, kemudian ada yang namanya throughput, banyak banget delay, dan lain-lain. Tapi yang betul-betul teman-teman ketahui di sini adalah rata-rata nanti pada saat teman-teman running program tersebut, di dalamnya OSPF tersebut, nanti di dalamnya teman-teman akan menemukan bahwasannya scoring itu sudah langsung diberikan oleh senior talk itu sendiri, berdasarkan keadaan atau kondisi dari si link tersebut, atau link state-nya dari masing-masing routing. Oke, jadi fiturnya itu sebenarnya mirip-mirip juga nih, dengan yang namanya tadi, ngerip. Nah, karena mereka juga harus meng-update teman-teman. Ya, kembali ya, karena mereka ini adalah yang namanya dynamic routing, sehingga mereka harus melakukan update kan ya. Update setiap kali, berapa detik sekali. Kalau tadi misalkan si Rift itu melakukan 30 detik, si OSPF juga melakukannya selama 30 detik sekali teman-teman. Jadi, kalau misalkan untuk routing dinamis, periodically update-nya itu akan dilakukan setiap 30 detik sekali. Bayangin ya, setiap router itu ternyata setiap 30 detik sekali, ngirim sinyal atau ngirim pesan ke router lainnya. Nantep kan ya. Kemudian, maksudnya, kalau berikutnya di sini ini, complete knowledge of network. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau tadi yang Rift, hanya berdasarkan hub-nya saja. Kalau sekarang, OSPF ini saja berdasarkan hub-nya, berdasarkan traffic-nya, iya, kayak gitu. Jadi, lebih kompleks lah istilahnya. Nah, update-nya itu ditukar dari satu router ke router lain, sama ya, seperti yang tadi. Kemudian, dia menggunakan Jikstra. Nah, perlu diingat teman-teman, Storters Path 3. Kalau mau ada yang belajar ini, ada di misalkan di struktur data dan algoritma, asalnya ada. Kemudian, Jikstra ini selalu direkalkulasi. Rekalkulasi, teman-teman. Jadi, dia itu dikalkulasi ulang, untuk menemukan jalur tercepatnya lagi. Setiap update di rekalkulasi. Update di rekalkulasi, kayak gitu. Oke. Berikutnya, kita akan coba untuk menentukan yang namanya routing table-nya. Nah, ini kalau untuk di OSPF, sebenarnya kalau membuat routing table yang kompleks, itu bisa saja. tapi kita coba untuk membuat yang tidak terlalu kompleks, yang sederhana saja kita ambil. SPF routing table untuk table A. atau untuk router A ini. Oke, teman-teman ya. Kembali, kalau kita berbicara routing table, setiap router yang ada dalam jaringan itu harus mempunyai routing table-nya masing-masing. Si A punya routing table sendiri, gitu ya. Nanti si B ya punya lagi sendiri, gitu ya. Bentuknya ya table gini juga, teman-teman. Nanti dalamnya isinya ya sama. Sources-nya berarti dari B ke A, B ke C, B ke D, dan seterusnya. Sama. C juga kayak gitu. C ke A, C ke B, C ke D, C ke E, dan seterusnya. Sama. Itu setiap router harus mempunyai itu. Nah, misalkan kita ambil contohnya sekarang adalah table routing-nya si router A. Oke. Yang kita buat adalah, kita harus memetangani. Kalau dari A ke B, gitu ya, cost-nya berapa? Kalau router A ngirim ke router B, cost-nya berapa? Dari A ngirim ke C, cost-nya berapa? Sampai A ngirim ke F, cost-nya berapa? Nah, di sini yang kita perhatikan itu sudah diberikan angka, teman-teman. Biasanya kalau kita berbicara OSPF sudah selalu diberikan yang namanya scoring. Satu, dua, dua, dan seterusnya. Kalau teman-teman perhatikan tadi, kalau RIP, itu tidak akan diberikan yang namanya scoring. Karena kita semua sudah tahu, mereka adalah protokol rutin dinamis yang berdasarkan HOP. Yaudah, berarti tinggal tim satu itu, hitungannya satu HOP. Lewat router lagi, hitungannya satu HOP lagi. Tapi kalau OSPF, dia sudah diberikan yang namanya scoring. Jadi, kayak sudah dikalkulasikan. Oh, kamu kalau mau ngirim A ke B, cost-nya segini nih kalau lewat jelur ini. Nah, kita coba ambil contoh. Misalkan si A di sini, mau ngirim ke si B di sini. Jalurnya ada banyak dong ya. Kalau kita berdasarkan namanya HOP count, ya pasti di lewat sini juga kan ya. Langsung kan ya. Cost-nya cuma dua. Tapi ada juga jalur yang lain kok ya. Ada. Kita melihat jalur yang sini misalkan, ke sini, baru ke sini. Oh, ini belum diisi ya. Misalnya di sini dua gitu ya, teman-teman ya. Dua. Berarti dia kenaknya berapa nih total cost-nya? Tiga ditambah dua. Lima jadinya. Oh, nggak efektif. Yaudah, kalau tidak efektif, ternyata dua yang paling efektif jalurnya, ya sudah. Teman-teman buat di sini jalurnya dua. Atau cost-nya teman-teman buat dua. Oke? Next. A ke C, teman-teman. Tanda A ke C nih. A ke C. Ini juga bisa nih. Bisa langsung ke sini, langsung ke sini gitu ya. Jadi di sini kena dua, di sini kena dua. Totalnya jadinya empat. Tapi teman-teman, dia juga bisa lewat dealer lain dong ya. Bisa lewat sini teman-teman, bawah. Lewat bawah sini. Kemudian ke kiri sini, ke kiri sini lagi, baru sampai di sini. Itu kena berapa tuh? Kita coba hitung ya. Satu, ini kena satu di sini ya. Kena dua di sini, kena dua di sini, kena empat di sini. Wah, gede banget nih. Sehingga yang digunakan adalah yang paling pendek kembali. Cost yang paling kecil. Lalu dari A ke D, teman-teman. A ke D, ini ya satu yang paling pendek. Yang lainnya ya lebih gede pasti. Ya udah, kita tulisnya satu. A ke E, ya sudah, dicari aja. A ke E, ini tiga, bawah sini tiga. Ini juga tiga. Nah, kalau gini gimana, Pak? Tiganya sama nih. Lewatin satu hub sama dua hub, sama-sama tiga. Yang lebih bagus yang mana? Yang melewati hub yang lebih sedikit. Nah, karena SPF ini kan digembali lagi, teman-teman. Dia itu dihitung berdasarkan jumlah traffic-nya dan juga didanggalkan jumlah hub-nya. Jadi, teman-teman harus kalkulasi. Skornya sama nih, tapi hub-nya beda. Oh, yaudah. Cari hub yang paling kecil aja. Kayak gitu. Misalkan yang terakhir ke F, gitu kan? Ya sudah, misalkan ke F, bisa lewat sini, lewat sini. Ini, dua tambah lima, gitu ya. Tujuh, gede. Tiga ditambah dua, berapa jadinya? Lima, gitu ya. Kalau lewat sini, tiga ditambah dua, juga lima. Nah, kita cari sekarang hub yang paling kecil lagi. Dia lewat jalur ini, atau lewat jalur ini. Sorry ya, saya gambar-gambarnya. Semoga teman-teman langsung membaca, dan langsung paham. Kalau lewat jalur sini, mereka melewatin satu, dua, tiga hub. Baru sampai. Kalau lewat jalur atasnya, satu, dua hub. Baru sampai. Berarti dari A ke F, dia itu menggunakan jalur yang ini. Satu hub, dua hub. Nah, gitu teman-teman. Cost-nya adalah lima. Nah, sehingga itu yang nanti perlu teman-teman untuk ketahui. Nah, di sini gambar-gambar oranye ini adalah jalur-jalur yang dilalui, teman-teman. Yang saya sudah sempat buat sebelumnya. Jadi inilah jalur-jalur yang digunakan. Nah, jalur-jalur yang ini, diapain, Pak? Ya, enggak diapain. Link-nya memang selalu ada, tapi ya memang seperti itu adanya. Tidak akan pernah digunakan. Kecuali misalkan ada router yang mati, sehingga yaudah, jalurnya itu yang pasti akan digunakan. Atau ada router yang inaktif, kayak tadi sebelumnya. Nah, contohnya teman-teman, di sini ada beberapa. Misalkan, dari RA mengirim ke si RF. Router A mengirim ke si router F. Nah, sama aja nih. Karena tadi kita udah hitung, ternyata dia itu lebih efisien kalau dia melewati dua hub aja. Dia itu bisa melewati apa? RA ke RE, baru ke RF. Atau dari RA ke RD, ke RE, baru ke RF. Nah, ini tidak efisien kan ya? Tapi itu juga harus di-note, teman-teman. Tetap di-note, namun tidak digunakan. Itu untuk reminder aja bahwa itu tetap harus di-note. Kita juga bisa punya jalur cadangan untuk lewat bawah, dengan cost yang sama. Tapi selalu gunakan cost yang paling kecil dan jalur paling pendek di luar. Yaudah, berarti lewat jalur yang ini. Nah, ini kita short. Sama halnya dengan menggunakan, misalkan ada routing table untuk C, tabel C. C ini mau ngirim ke si E gitu ya, misalkan kita gitu. Tadi disini dua ya, teman-teman ya. Nah, dua. C ini mau ngirim ke si E. Dia lebih meniru di mana nih? Balik lagi, kita cek yang satu. Ini empat. Kalau sini kena dua, totalnya berarti enam nih, lewat bawah. Nah, kalau lewat atas, ini dua. Ini dua. Oh, empat. Ya sudah, berarti cadangan yang digunakannya adalah lewat si B, baru lewat ke F-nya. Dua hope. Ke bawah juga dua hope, Pak. Iya, dua hope. Tapi, cost-nya lebih banyak, empat. Empat itu lebih kecil dibanding enam. Jadi, ini yang dipilih. Bukannya enamnya yang digunakan, tapi empatnya yang digunakan. Cost paling kecil, hope paling kecil. Nah, sehingga komparasinya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau nanti misalkan teman-teman tidak hadapkan, misalkan dalam perusahaan, dan di dalam perusahaan teman-teman itu menggunakan lebih dari 16 router, teman-teman bisa menggunakan yang namanya OSPF ini, sebagai routing protokol dinamisnya. Teman-teman tidak usah khawatir dengan performa OSPF ini. OSPF ini menjanjikan performa yang sangat reliable, dan sangat handal dalam bidangnya, karena teman-teman itu tidak perlu melakukan konfigurasi secara berulang-ulang. Cukup sekali saja, sehingga nanti teman-teman itu bisa menggunakannya terus-terusan. Dan dia itu tidak terbatas untuk satu vendor saja. Seperti yang namanya GRP. Jadi, saya harap teman-teman bisa memahami apa yang bisa maksud dengan OSPF dan RIP di dalam dinamik routing ini, dan teman-teman tahu perbedaannya secara apa saja. Teman-teman juga saya harap bisa mengetahui bagaimana cara mengisi routing table. Jadi, tahu apa itu RIP OSPF, perbedaannya seperti apa, cocok digunakan pada saat apa, kemudian mengisi routing tablenya bagaimana, perentuan jalurnya seperti apa. Kurang lebih itu kisih-kisih. Kalau misalkan tentang materi ini keluar di ujian, ya itu paling yang keluar. Oke, saya kira cukup. Sekian. Kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan ragu gitu ya, silakan chat saya di WhatsApp, atau di manapun, di email juga boleh. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang materi seputar routing, atau tentang manajemen server, dan lain-lain. Oke, terima kasih atau satunya teman-teman. Selamat sore, kalau di Indonesia ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan.